Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi untuk sama belajar di mesin CNC ini yang saya pakai ini mesin CNC milling grispo saya akan bahas tentang extension work offset kalau disini kalau kita lihat di setting-setting seperti ini ya ini kan ada tulisannya EXT ini adalah koordinat mesinnya kemudian EXT itu adalah extension artinya ketika kita setting misalnya di G54 atau seterusnya apabila kita tambahkan extension ini maka dia akan bergeser sejauh dari extension yang diberikan satu contoh misalnya ini sudah saya setting di G54 ya kan X0 input Y0 input Z0 input kondisi mesin di sebelah sini kita lihat di handle-nya itu adalah seperti ini posisinya posisinya disitu ya ini kalau kita ubah kalau kita ubah misalnya kita naikin kita pindah pokoknya ya ini kita pindah seperti ini nah ini kita pindah makanya kalau kita tes sini sebentar kita tes dengan manual program MDI di G54 G0 X0 Y0 Z misalnya kita taruh angka 10 lah input ini kalau kita run ya kita pencet ini kalau di run jadinya seperti ini nah itu posisi settingan G54 tadi settingan G54 apabila extensionnya ada di sebelah sini ini extension ada angkanya misalnya X nya kita kasih 100 lah misalnya ini sama berlaku untuk yang YZ extensionnya ada programnya sama kita masuk ke sini program ini saya pindah dulu posisinya saya pindah seperti ini posisi MDI kemudian G54 tetap kemudian X0 Y0 Z nya kita tetap 10 input ini kalau kita tekan cycle start itu nanti dia akan berubah ya dia X nya berubah bergeser sesuai dengan input yang kita berikan jadi extension itu penambahan ya penambahan dari setting ini G54 ini ini bisa diaplikasikan ketika kita setting pojok-pojok itu bisa langsung kita tambahkan extension namun bahayanya apabila extension ini lupa kita tidak nolkan lagi bahayanya nanti ketika kondisi tertentu itu mungkin kita lupa menghapus ini sehingga settingan di mesin nanti salah jadi ini harus di cek extensionnya harus 0 kalau misalnya kita mau setting G54 dan seterusnya ini ini tambahan-tambahan ini banyak titik referensi yang bisa kita pakai jadi intinya seperti itu extension harus 0 ketika kita setting di walk offset kalau tidak gitu nanti khawatirnya nanti kelupaan kemudian geser-geser X 0 X oh iya kita masukkan ini 461438 461 tt 438 input ya ini sudah jadi 0 ini baru nanti kita bisa setting di G berapa sesuai dengan perencanaan intinya extension ini bisa berguna tapi juga bisa bikin report kalau kita lupa mengenalkan padahal posisi yang kita setting yang kita mau benar-benar itu adalah sesuai yang kita tempelkan ketika setting 0 semoga ini bermanfaat semoga senantiasa dalam kesehatan keberkahan terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati